Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat Hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah Fitri Nah sebelum belajar alangkah lebih baiknya kita membaca doa belajar Semoga dengan baca doa tadi anak-anak bisa mendapatkan ilmu yang berkah pada hari ini Nah hari ini Ustazah akan memberikan pelajaran PAI tentang Hadis hidup bersih dan hidup sehat Tujuan pembelajaran pada hari ini agar anak-anak bisa memahami tentang Bagaimana tata cara hidup sehat dan hidup bersih Dan mengetahui lafal-lafal hadis tentang hidup bersih dan hidup sehat Silahkan disimak video pembelajaran pada hari ini Hadis hidup bersih dan sehat Sudahkah hari ini kita menjaga kebersihan? Nah hari ini apakah anak-anak sudah membuang sampah pada tempatnya? Jangan lupa ya selalu ingat assalam Agama Islam selalu menganjurkan umatnya untuk hidup bersih dan sehat Karena kebersihan adalah pangkal dari kesehatan Hadis Rasulullah yang berbunyi Yang artinya agama Islam itu adalah agama yang bersih atau suci Maka hendaklah kamu menjaga kebersihan Sesungguhnya tidak akan maksud surga kecuali orang-orang yang suci Hadis riwayat Bayi Haki Dari hadis tersebut bahwa agama Islam menganjurkan kita Untuk selalu menjaga kebersihan Agar kita bersih hati dan bersih juga diri kita Karena apabila kita bersih dan suci Maka insya Allah kita termasuk orang-orang yang suci Dan bisa masuk ke dalam surga Allah Hadis yang kedua yang berbunyi An-na zonfatuh minal iman Artinya kebersihan itu sebagian dari iman Hadis riwayat muslim Nah arti wujud dari keimanan seseorang itu Salah satunya diwujudkan dengan selalu menjaga kebersihan dan kesehatan hati dan dirinya Tidak hanya membersihkan diri kita saja Hati kita juga harus kita bersihkan Agar terhindar dari penyakit hati Seperti iri, dengki dan tidak suka marah apalagi emosi Kesehatan itu mahal harganya Menjaga kesehatan lebih utama daripada mengobati ketika sakit Artinya sebelum datang sakit lebih baik kita menjaga kesehatan tubuh kita Agar kita tidak mudah terserang oleh penyakit Kita bisa melakukan olahraga Bisa puasa Senin Kamis Dan apalagi sekarang karena sudah ada wabah Maka kita dianjurkan untuk menggunakan masker Cuci tangan dengan baik dan benar Agar terhindar dari segala macam penyakit Berikut ini bentuk-bentuk menjaga kesehatan dan kebersihan Pertama kita bisa melakukan cuci tangan dengan benar Nah sekarang lagi musim corona nih Jadi anak-anak ketika keluar dari rumah harus sering-sering mencuci tangan ya Yang kedua yaitu mandi Mandi bisa dilakukan dalam satu hari itu dua kali Mandi pagi dan mandi sore Yang ketiga mengkonsumsi makanan yang bergizi Lagi sehat dan halal pastinya Jangan lupa makan menggunakan tangan kanan dan membaca doa Kita juga bisa melakukan senam pagi ketika bangun pagi Ketika pada hari Jumat di sekolah juga mengadakan senam lewat virtual loh Jadi anak-anak jangan sampai Ketinggalan untuk senam pagi agar tubuh kita sehat Dan yang terakhir yaitu Menjaga kebersihan lingkungan Tadi kita sudah menjaga Kesehatan tubuh kita Jangan lupa lingkungan juga kita harus jaga Karena hadis Rasulullah tidak hanya Menjaga diri kita juga harus menjaga Lingkungan Semoga anak-anak sehat selalu ya Baiklah Terima kasih ya sudah menyimak Pembelajaran pada hari ini Kita akhiri dengan melafaskan Alhamdulillah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih